Pemirsa pasca banjir yang terjadi di Jakarta kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun langsung membersihkan tubuhkan sampah di Kalisunter. Sementara itu, luapan Kalisunter semalam membuat pengerjaan pengecoran tanggul proyek normalisasi terganggu. Sampah sisa banjir di kawasan Cipinang Melayu terbawa arus dan menumpuk di sepanjang Kalisunter, Jakarta Timur. Satu eskavator diturunkan untuk membersihkan sampah. Luapan air Kalisunter juga menyebabkan pengerjaan pengecoran tanggul proyek normalisasi Kalisunter terganggu. Hujan deras kemarin malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Ibu Kota. Di wilayah Kemang Utara, Jakarta Selatan, banjir dengan ketinggian 1 meter merendam permukiman warga. Tidak hanya itu, banjir juga melumpuhkan arus lalu lintas dari Duren 3 menuju Kemang. Sementara itu, di Jatiraya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, banjir setinggi setengah meter lebih sempat menggenangi pemukiman warga. Selain itu, puluhan rumah di Jalan Pondok, Karya Mampang, Jakarta Selatan, terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi permukaan tanah yang tak merata. Kawasan ini merupakan wilayah rawan banjir. Bekan lalu, Pondok, Karya juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Tim Liputan Ainews melaporkan.